Ya lah, masa orang lain, ingin ngambungin dari orang lain. Dibilang, wah gak asah gitu ya, karena kan gak tahu siapa walinya. Walinya dari keluarga kok, bukan dari keluarga. Prosesnya berlangsung hikmat. Banyak orang, tapi terlihat sakral gitu. Si ponenten cowoknya dan cewek terlihat grogi, tegang gitu kan. Ada perwakilan kedua-dua keluarga, tapi saya gak hafal itu siapa. Tapi saya dikenali tanda hafal, kalau misalkan saya lupa. Saya emang gak ketemu sama bapaknya waktu kemarin itu ya. Saya gak tahu waktu itu siapa walinya ya. Tapi ada perwakilan masing-masing, penggulunya. Dan setelah hijab penggulunya saya ada dokumen yang ditelatangani oleh para pihak gitu. Itu sih yang saya lihat ya. Aku sih gak mau ngambil pusing ya, omongan orang. Karena kalau mau pusingin omongan orang ya, mau sampai mana sih gitu kan. Omongan orang ikutin aja gitu. Atau juga nanti bakal waktu sendiri yang menjawab gitu. Dari keluarganya? Iyalah, masa orang lain. Yang ngambungin dari orang lain. Dibilang wah gak asah gitu ya. Karena kan gak tahu siapa walinya. Walinya dari keluarga kok. Bukan dari keluarga. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ngetemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral. Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Milano Lubis. Pengacara yang dulu sepat awal mati-matian membela Dodi Sudirajat. Dan keluarganya. Kini jejak digitalnya terungkap. Bahwa dia mengatakan pernikahan Vanessa dengan Bibi. Yang pernikahan Siri. Dan kemudian hamil anaknya. Yakni Galas Keadiansah. Adalah pernikahan yang sah. Hal itu tentu membantah tuduhan dari Puput Sudirajat. Bahwa pernikahan mereka awalnya karena tidak diberikan wali oleh Dodi Sudirajat. Menjadi tidak sah. Sehingga dikatakan bahwa Vanessa ini hamil duluan. Perkataan Milano Snubis ini diungkapkan pada media Silet. Dan itu diungkap oleh akun gosip Mama Mince. Atau Mama Hits Oficial. Nah bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Mama Min kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nah itulah yang dikatakan oleh Puput Sudirajat saat podcast bersama Deniska Ariska. Dia mengatakan bahwa pernikahan dari Vanessa itu tidak sah karena tidak diwali oleh Dodi Sudirajat. Namun hal itu dibantah oleh Milano Lubis karena mengatakan bahwasannya pernikahan itu sah karena yang menikahkan adalah keluarganya. Jadi Milano Lubis punya dasar kuat bahwa pernikahan antara Bibi dan Vanessa. Pernikahan sirinya yang kemudian menghasilkan anak galas kayak Ardian sah itu merupakan pernikahan yang sah. Meskipun tidak diwali oleh Dodi Sudirajat. Karena yang menjadi wali nikah adalah pihak keluarga dari Vanessa Angel. Hal itu tentu membantah telak pernyataan Puput Sudirajat yang mengatakan bahwa pernikahan dari Vanessa Angel dan juga Bibi Ardian sah yang tidak diwali nikahi oleh Dodi Sudirajat adalah pernikahan yang tidak sah. Sehingga kemudian mereka harus menikah lagi dengan wali Dodi Sudirajat. Ya mau nikah-nikah aja sih. Ya kan? Alam tua kan mendoakan. Yang terbaik ya. Yang terbaik buat anaknya. Apalagi saat itu udah ini kan udah ada kejadian gitu. Jadi yaudah. Udah hamil. Yaudah. Emang awalnya Deddy gak setuju? Kenapa dia sampai takut? Enggak. Setuju-setuju aja. Setuju-setuju aja. Mungkin kekhawatiran kemaja kali ya. Iya kekhawatiran kemaja. Antara Deddy gimana ya antara Deddy. Padahal Deddy mah sebenernya orangnya enak banget loh. Lucu-ucu banget tuh. Lucu dia mah kocak. Satu keluarga. Satu keluarga ya? Sumpah kocak-kocak banget. Kocak banget. Kocak banget tuh. Terus si Deddy itu gimana pendapatnya waktu dia hamil? Marah gak? Enggak gak marah. Ya sudahlah orang udah terjadi. Yang penting udah dirisahin aja. Ayo kalau misalkan mau nikah Deddy yang waliin. Itu jauh lebih baik. Biar resah semuanya. Udah nikah bulan apa itu kan? Nikah terus last bulan resepsi deh yang di Bali itu. Berarti nikahnya resepsi dan akhirnya Pak Dodi jadi walinya. Dan berarti gak berantem dong. Kan di luar kan katanya Pak Dodi kayaknya... Nah itulah pernyataan Mila Lombis yang mengatakan bahwa pernikahan itu sah. Karena walinya adalah pihak keluarga Vanessa sendiri. Meskipun bukan Dodi ayahnya. Karena waktu itu menurut Mila Lombis, Dodi tidak setuju. Karena sudah jengkel kepada anaknya dan memutuskan hubungan. Sehingga sulit untuk diajak datang dan menjadi wali nikah. Karena kondisi yang seperti itu, maka Mila Lombis mengusahakan dari pihak keluarganya. Hal itu juga dikuatkan. Adanya pernikahan siri itu dikuatkan oleh seorang tokoh artis, Nanda Persada. Yang juga hadir dalam acara tersebut. Nanda mengatakan memang tidak melihat ayahnya. Tetapi melihat banyak keluarga dari kedua belah mempelai. Yakni Vanessa dan Bibi Ardiansa. Prosesnya berlangsung khidmat. Banyak orang tapi terlihat sakral gitu. Si penenten cowoknya dan cewek terlihat grogi, tegang gitu. Dan ada perwakilan kedua belah keluarga. Tapi saya ngehafal itu siapa. Tapi saya dikenali tanda apa. Kalau misalkan saya lupa saya. Saya emang gak ketemu sama bapaknya waktu kemarin itu ya. Saya gak tahu waktu itu siapa walinya ya. Tapi ada perwakilan masing-masing. Ada penggulunya. Dan setelah hijab penggulunya saya ada dokumen yang diteratangani oleh para pihak gitu. Itu sih yang saya lihat ya. Aku sih gak mau ngambil pusing ya ngomongan orang. Karena kalau mau pusingin ngomongan orang ya mau sampai mana sih gitu kan. Ngomongan orang ikutin aja gitu. Atau juga nanti bakal waktu sendiri yang menjawab gitu. Dari keluarganya. Iyalah. Mas orang lain. Yang ngambungin dari orang lain. Dibilang wah gak asah gitu ya. Karena kan gak tahu siapa walinya. Walinya dari keluarga kok. Bukan dari keluarga. Prosesnya berlangsung hikmat. Gak banyak orang tapi terlihat sakral gitu. Si penenten cowoknya dan cewek terlihat gerogi, tegang gitu. Dan ada perwakilan keluarga. Tapi saya gak hafal itu siapa. Tapi saya dikenali tanpa apa. Saya emang gak ketemu sama bapaknya waktu kemarin itu ya. Saya gak tahu waktu itu siapa walinya ya. Tapi ada perwakilan masing-masing. Penggulunya. Dan setelah hijab keburu selesai ada dokumen yang di tanah tangannya oleh para pihak gitu. Itu sih yang saya lihat. Iya kan. Jadi cuma orang-orang sekitar kita aja yang tahu. Tahu orang-orang tahu gitu. Jadi pas festanya emang sehari lagi hamil. Jadi pas emang udah resepsi memang aku udah hamil gitu. Tapi aku udah nikah duluan gitu. Kita nikah secara jagakan karena Vanessa. Isi duluan. Loh dari mana? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa coba? Ada artikel. Siapa yang ngomong? Ada artikel apa kamu sendiri yang julid? Apa yang perlu dijawab? Enggak. Enggak lah. Enggak ya? Tuh enggak tuh. Enggak tuh. Makanya paling tersirah sekaliannya seperti itu. Terima kasih telah menonton!